Halo guys, balik lagi sama gue Pippo, sekarang gue bakal ngasih tau kalian gimana caranya ngubah tampilan game PCS X2 yang jelek seperti ini, yang kayak di PS2 jadul ya, jadi GG kayak gini guys. Kita bisa main di resolusi yang jauh lebih tinggi dengan tampilan yang lebih oke, baik game yang 3 dimensi maupun 2 dimensi, pokoknya tampilannya jadi jauh lebih keren dan cukup enak dilihat untuk standar saat ini. Jadi, kira-kira gini caranya guys. Jadi, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah, jadi kita buka ini, buka jendela PCS X2 nya, config, kita pilih video GS, plugin settings, kita harus make sure dia pilih yang bisa direct X, bisa open GL ya, terserah ya. Adapter, pilih graphic card kalian aja misalnya ini, gue pake RTX 3080, jadi gue pake RTX 3080. Lalu, ini perubahan yang pertama kita lakukan ya, interlacing kita bisa pilih dia default aja, lalu texture filtering, nih nanti gue bakal tunjukin ya apa yang akan terjadi kalau kayak gini. Tapi, internal resolution itu mengaruh ke ketajaman gambar ya guys ya, ini sekarang dia masih berada di internal resolution bawaannya PS2 aslinya. Jadi, kita mau naikin dia, 4 kali lipat ya guys. Kalau misalnya kalian 4 kali lipat terus nanti berat, mungkin 1080 aja, bisa mulai dari 1080. Lalu, ini bisa dialokasiin frame buffer lebih gede, kalau gue sih centang ini ya. Dari sini aja, kita udah bisa lihat nanti kualitasnya berubah jadi kayak apa. Jadi lebih tajam guys, itu kan. Kelihatan banget kan bedanya kan. Jadi lebih tajam. Tapi kita gak akan berhenti sampai sini ya guys ya. Oke. Setelah itu, tekstur kita lihat masih ada bentuknya kotak-kotak gini ya guys ya. Masih pixelated lah teksturnya. Kita bisa atur dia di bagian sini guys ya. Pertama-tama, tekstur filtering itu tadi ngaruh ke pixelated ya. Kita bisa atur dia ke bilinear. Bilinear. Kalau orang kita ngomongnya. Lalu, defaultnya dia anisotopic filteringnya ada di off. Ini semua masih default ya. Kita oke. Dia udah mulai kelihatan. Teksturnya udah gak lagi pixelated. Teksturnya gak lagi pixelated. Tapi, masih kurang guys. Ini masih bisa kita naikin lagi. Kita atur lagi. Plugin. Kita pilih anisotropic filteringnya. Maximum aja 16 kali ya guys. Apa yang akan terjadi setelah dia jadi 16 kali adalah tekstur itu di posisi yang agak horizontal. dia tetap bisa tajam guys. Lalu, kita atur lagi. Map mapping. Ini bisa terserah kalian ya. Ini ngaruhnya ke lo mau tapan gak ya nanti. Kalau gue pilih basic aja. Lalu CRC hack level itu. Ada beberapa fix ya ke gambarnya ya. Tapi, kita karena udah pilih direct 3D. Kita bisa pilih dia ke full. Karena pake direct 3D ya. Date akurasi kita bikin dia default aja. Blending akurasi kita pilih dia basic. Yang recommended. Oke. Tampilannya udah jadi kayak gini guys. Sekarang gak? Kita bisa main game. PS2 dengan grafik yang lebih oke guys. Kalau kita full screen. Jadinya. Sudah sangat oke guys. Jadi, sekian dulu aja konten dari gue kali ini. Mudah-mudahan membantu ya guys. Buat temen-temen yang suka main game. PS2 pake emulator PCSX2. Thank you all guys for watching. Jangan lupa like. Comment di bawah. Share video ini ke temen-temen kalian. Kalau kalian suka. Dan yang paling penting. Jangan lupa subscribe channel gue. Karena subscribe itu gratis. Dan itu akan terus memotivasi gue. Untuk membuat konten-konten. Kayak gini. Sekali lagi terima kasih. Gue Pippo. Ciao. Ciao. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.